Halo semuanya selamat datang kembali di channel saya disini kita akan coba belajar terkait Excel Python dan AI dan praktis-praktis apa yang bisa teman-teman melakukan di informasinya teman-teman di kira-kira sehari baik itu teman-teman di office maupun yang sedang jadi mahasiswa semoga hal ini bisa menambah profilitas kerja teman-teman nah kali ini kita mencoba eksplor di Excel jadi kenapa kita akan belajar Excel menurutku Excel itu salah satu tools yang sering banget kita gunakan di kehidupan sehari-hari kira nah salah satu fungsi yang kita belajari adalah fungsi lookup gimana teman-teman untuk mencari data mungkin sebelumnya ketika teman-teman mencari data teman-teman menggunakan jkf jadi jkf misalkan teman-teman mencari nama seseorang itu namanya misalkan SC Budi gitu jkf Budi terus kita mau cari apa misalkan informasi tentang lokasi dia tinggal jadi kita tinggal geser kanan-kanan-kanan terus kita copy Oh dia tinggalnya di Surabaya kita copy copy paste kita dapat tolutnya lokasinya Budi itu kalau misalkan satu data bayangkan kalau misalkan teman-teman mencari data dan itu banyak banget data yang mau teman-teman cari mungkin teman-teman akan kewalahan ketika menggunakan ctlf satu-satu nah dalam mencari data sebenarnya ada salah satu yang harus teman-teman ketahui terlebih dahulu yaitu namanya array nah apa sih itu array jadi itu adalah struktur data yang berfungsi sebagai kumpulan berapa item data data yang tersimpan dalam row dan kolom DC di sini saya ada punya data set berupa pendapatan dari tiga orang tiga orang ini terbuka namanya Eko Setiabudi ini sebagai rownya nah terus ada kolomnya itu ada name jan pep dan gitu nah arraynya itu yang di tengah itu ada 30 20 30 50 30 40 dan 20 20 20 nah biasanya kalau misalkan kita mau cari contoh eh berapa sih pendapatan set ya di bulan februari gitu mungkin kita kalau datanya segini kita belum tahu ct itu dapat 30 gitu dengan kita lihat dengan kesempatan ya atau misalkan kita ctlf aja ctlf tercari setia terus dapat tinggal geser kanan dua kali februari kanan dua kali tetap 30 nah tapi di sini kita akan belajar tools-tools yang menarik pertama itu adalah halukap gitu jadi halukap itu adalah horizontal luka dimana hal dicari harus ada di bawah luka value menurutku ini agak hal yang menjadi minus ya ketika menggunakan halukap karena yang dicari itu harus ada di bawah let's say kalau minta kan kita mencari setia lagi ya pendapatan setia di bulan februari eh apa yang kita cari bukan setiannya tapi bulannya itu bulannya adalah bulan februari berarti kita ngeluka pelunya adalah februari table arreynya kita ambil dari B1 sampai D4 itu nanti dia akan nge-search oh di jan enggak enggak sama namanya februari enggak ini sama terus Maret enggak sama jadi dia akan memilih di c1 terus dia akan ngambil eh jumlah indeksnya indeksnya mulut kalau di Excel mulai dari satu kecuali kalau teman-teman belajar di Python itu mulai dari nol tuh nah disini 12 dan tiga berarti di sini ada tiga jadi ada indeks ketiga terus range lookupnya kita menggunakan namanya false tidak dua true dan false bedanya apa jadi kalau misalkan leseh di sini kita enggak main dalam bentuk string tapi kita main dalam bentuk angka contohnya integer di B1 saya tulis 100 di C1 saya tulis 150 di D1 saya tulis 200 contohnya kalau misalkan kita luka value-nya adalah 120 maka dia akan mengambil apa strip value-nya itu ada di B1 di bawah jadi B1 indeks ini berapa yang kita ambil betul itu jadi dia mengambil value terdekat jadi 150 200 ya berarti kalau 120 kan dekatnya ke-100 dong nggak ke-150 dong kecuali dia 152 berarti dia akan ngambil ke-150 gitu jadi approximate itu-itu kalau menggunakan halukup juga kalau misalkan ini juga yang sering fungsinya semuanya mungkin gunakan adalah feel cup gitu minusnya kalau mengalami lukat adalah variable value-nya harus ada sebelah kiri contohnya kalau misalkan ini akan jadi pr misal nama itu enggak ada di kolom paling kiri tapi ada di kolom paling kanan misalkan ada di kolom e gitu ya gimana caranya teman-teman mau ngebaca value yang ada di C sedangkan eh namanya itu ada di kolom e gitu kalau di feel kan mungkin enggak bisa teman-teman mungkin teman-teman inisiatnya teman-teman pindahkan kolomnya E nya nama itu dipindahkan ke kolom A baru teman-teman eh ngelakang feel cup jadi kalau misalkan ini based on nama nah karena kebetulan kita carinya set ya berarti luka value-nya adalah set ya terus table-array yang teman-teman cari itu dari A2 sampai D4 nah kita ngambil indeksnya itu tiga kenapa tiga jadi hanya itu adalah satu b-nya itu dua c-nya itu tiga makanya dikambil tiga dan kita ngambil force-force itu akhirnya exact match ini sama kayak konsep sebelumnya kalau itu approximate kalau level itu SMS gitu nah di tahun 2021 Excel ngeluncurin salah satu pangsa yang menarik yang bisa teman-teman gunakan yaitu X luka jadi ini salah satu cara teman-teman mencari data tuh di mana di banyak posisi gitu ya begitu kolom maupun row nah menariknya ini cukup banget mudah teman-teman gunakan contohnya saya mau cari setia Oke saya tembak aja di setia mau setia itu ada di kolom ek-kolom fk setera whatever eh kita juga tembak setianya terus ngambil kolom A1 sampai 4 dia akan ngambil return index terus kita ngambil kolom yang kita return yaitu C1 sampai C4 gitu jadi ini akan ngambilin 30 jadikan posisi setia indeksnya itu ada di posisi tiga kan makanya dia akan ngambil februari di posisi 30 itu atau kalau misalkan teman-teman mau cara efisien ya kita bisa menggunakan range name kita ubah eh A1 sampai A4 itu dengan name dengan range name name dan C1 sampai C4 kita ubah range namenya jadi februari jadi nanti kita tinggal S2 klub setia name web jadi nanti kita langsung dapat gitu ini juga berlaku ketika mau cari di chance dan mark gitu nah ini kalau misalkan pakai cara ini teman-teman juga bisa menggunakan caranya dengan dua dimensional contohnya menggunakan indexing itu dengan langsung pencarian kalau di indexing teman-teman cuma ini sheet eh indeks pro sama indeks kolomnya berapa contoh kalau misalkan kita mengambil februari 30 tadi dia eronya ada di row2 korodua karena re nya kita ngambil dari b1 sampai d4 eb2 sampai d4 jadi kita startnya dari b2 dong sampai bawah sampai d4 terus kalau kitanya b2 b3 itu kan posisi ada dimana di dua kan terus b2 b2 c2 itu kan ada di dua juga kolomnya jadi ngambilnya di dua-dua terus kita dapet deh setiannya dapet 30 nah mungkin akan PR ketika kita indexingnya itu input value angkanya itu secara manual ya kita input dua-dua terus buat nge retrieve value yang mau kita butuhkan itu akan PR kita bisa tambahkan fungsi match nah fungsi match ini akan berguna dia mencari search kolom sama search rownya teman-teman tinggal tembak aja dari row-row itu yang dicari apakah nama kan berarti set jarang ya udah kita ambil set ya terus kita ngambil kolom yang kita mau apa value yang mau kita cari lookup array nya mau kita cari kita ambil dari A2 sampai A4 gitu terus ininya false kita Indonesia jadi exact match yang kita mau terus kolom lukisiannya kita juga cari ambil web ya terus kita ambil besa tuh sampai D1 terus kita ambil post extra juga gitu udah bisa ini kita gabungin jadi satu jadi satu-satunya satuan makanya eh rumusnya ini yang di atas ini kita bisa gantikan dengan meskrol sama meskrol meskrolnya meskrolnya isinya apa jadi meskrolnya itu kita tulis set ya A2 A4 false match kolomnya B1 D1 false itu nah kali ini kita akan coba exercise menggunakan data set Spotify jadi disini teman-teman akan belajar gimana melakukan indexing search data dari informasi data set ini ya gitu oke just mari kita latihan kali ini di Excel berikut informasi link eh latihannya ada di deskripsi di bawah jadi teman-teman bisa akses di link di bawah untuk download file Excelnya dan coba di rumah masing-masing Oke ketika teman-teman download filenya itu teman-teman akan dapat informasi berikut jadi ada sheet information data set matching level 1 matching level 2 matching level 3 disini kita akan coba menyelesaikan setiap matching level yang yang ada di sini gitu nah ini information ini adalah informasi dari data setnya kayak track name itu isinya apa sih terus artis name itu apa release non dan sebagainya ini yang bisa teman-teman kegali ketahui informasi detail dari masing-masing kolom nah data setnya kita ngambil nggak begitu banyak bisa buat kita analisis nah kita akan coba selesai dari matching level 1 sampai matching level 2 sampai level 3 gitu di matching level 1 disini kalau misalkan dapat perhatiin kita ada use case use case nya adalah kita punya nama artist name terus kita diminta untuk mencari namanya kapan release date nya express.resultenya ada di sebelah kanan disini ada 30 Juni 2023 24 Maret 2023 9 Juni 2023 dan 13 Juli 2023 dan 12 February 2023 caranya gimana pertama ketika membentuk date kalau misalkan teman-teman lihat dari data set informasi data set di informasi data set ini kan ada namanya release year release month sama release date jadi kita ngambil ketiga selalu ini dong nah salah satu fitur ketika kita ngebuat apa format date itu ada namanya rumus deh gitu nah eh lukatnya boleh apa aja ini aku contohin cobain pakai namanya vlookup kenapa aku pakai lukap ya udah ini kan cuma ada ngambil di sebelah kiri kan kita ngambil ke kanan oke di sini kita di sini ada kebetulan tapi kita tentuin yearnya month nya sama day oke jadi kita ngambil vlookup aja terus ngambil vlookup value vlookup value nya di sini di artist name nya terus table array nya kita ngambil di sini aja oke kita kunci dari c15 sampai f36 nah di sini di sini kita jangan lupa kita kunci ya biar nggak gerak eh ininya nah terus eh kolom indeksnya jadi kan name artistnya itu ada di indeks satu yang kita butuh adalah year-year itu ada di indeks 2 berarti kita indexing 2 aja di sini terus disini tulisnya false ya terus kita tutup kurung itu baru dapat year nah untuk dapat man kita copy aja yang di sini kita ganti ini eh vlookupnya kita copy vlookup semuanya kita copy terus kita pindahin ke sini kita ganti indeksnya aja jadi indeksnya tiga itu dapat man terus kita mau dapat D kita ganti indeksnya itu jadi empat terus kalau udah jadi kita tutup set oke oke ini udah jadi ya formatnya formatnya tinggal ganti aja disini format more formatnya kita ganti sesuai yang expected result nya udah tada jadi selanjutnya gimana buat yang di bawah teman-teman tinggal drag and drop ke bawah terus tada jadi itu buat level satu easy ya kita setuju ini easy banget oke gimana kalau misalkan level level 2 di level 2 teman-teman diminta untuk mencari artist name dengan Spotify chart itu ada sebelah kiri gitu nah kita akan coba salah satu atus lookup yang baru yang kita pelajari namanya Suka eh di sini Suka teman-teman cukup gini luka value-nya ada dimana kita luka value-nya ambil di Spotify chart ya terus kita luka array-nya kita masukin eh posisi khusus catnya di sini ya tuh kita ngambil soalnya aja ya nggak sangat semuanya ngambil potifat ray-nya di sini terus kita jangan lupa di Kunci biar dia enggak bergerak ketika ditarik ke bawah terus return value-nya kan nama artisnya jadi kita tinggal drag ini terus kita kunci lagi oke terus kita tutup tuh nah selanjutnya tinggal kita drag and drop aja oke ada jadi oke ini level 2 ini kalau misalkan teman-teman cari matching key nya enggak selalu ada di posisi sebelah kiri ya ini bisa di sebelah kanan mau dimanapun itu Slookup itu bisa mengakomodir kebutuhan teman-teman terus kita akan coba masuk ke level 3 nah di level 3 ini juga menarik karena ada dua sumbu adalah sumbu y-nya sama sumbu X-nya sumbu X-nya itu diindicate by month terus ada y-nya itu indicate nama artis mungkin kita akan pusing nih gimana nih cara mapping-nya teman-teman bisa menggunakan namanya index yang tadi kita buatan kita belajar jadi kan kalau di index ya di di index kita akan kerennya kita indicate aja renya di mana yang kita pakai kita kunci siirinya ini oke nah Rona Rona nya kita ngambil met ngambil luka value-nya ini kita kunci di sini kita ambil itu itu terus kita kunci ya di sini ya terus kita ambil file X-nya ya gitu baru Rona nya gitu terus kita ambil met juga buat luka value buat di bulan ini terus luka pari nya kita ambil ke kanan oke kita kunci lainnya terus kita ambil X-nya kita kecil tutup terus kita tuh nah oke nah gitu cukup mudah caranya ketika teman-teman melakukan pencarian data jadi tools-tools yang kita belajar hari baik itu halukar vlookup terus X-lookup maupun indignan math itu bisa teman-teman gunakan di prolifitas pekerjaan teman-teman masing-masing baik itu di kantor maupun di kampus gitu oke demikian eh hari ini semoga bermanfaat buat teman-teman mencoba di sekitar teman-teman thank you sudah nonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya see ya